Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah, bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun, jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terfikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan Ajudan. Yang berjalan kemana arah matangin berjalan, untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Terima kasih telah menonton! Aramat angin membawa saya menuju kawasan Sukamakmur, Ciomas, Bogor. Menempat kebaikan dan berbagi bahagia pada keluarga yang membutuhkan. Dan hari ini, kisah datang dari seorang ibu yang bekerja sebagai buruh pembuang benang. Dengan penghasilannya hanya 25 ribu. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum Saya yang bertemu dengan Ibu Mia yang mana? Ibu Mia Lagi kerja? Yang mana orangnya? Assalamu'alaikum Ibu Mia Saya ingin ngobrol-ngobrol bisa ya Mohon maaf jika saya mengganggu waktunya nih Mari Ibu Nama saya Ibu Mia Umur saya 55 Kerjaan saya buang benang tipe ofeksi Ada apa-apa? Ini sebuah tempat apa Ibu? Ini konveksi 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 Bikin barang-barang Maksud saya bikin baju apa? Baju hijab atau baju agamis Atau baju kasular Baju gamis Ibu sudah lama bekerja disini? Sudah 3 tahun saya disini Mari Ibu saya mau lihat jenis pekerjaan Ibu apa Coba kita kesini Mari Mohon maaf ya untuk semuanya Jika saya mengganggu Mohon maaf sekali Ibu Mia Ibu sudah 3 tahun disini Berapa penghasilannya buat tiap bulan? Perhari 25 Pak Perhari hanya 25 ribu saja? Iya Kalau yang bekerja disini Berapa penghasilannya? Sama? Semua sama ini? Iya sama Berarti orang-orang yang kerja disini Penghasilannya semuanya 25 ribu? Iya Sama ya Mereka saya lihat ada yang obras Ada yang obras Ada yang jahit juga Kalau Ibu sendiri Apa pekerjaannya disini? Sebagai apa? Buang benang Buang benang Seperti apa sih Bu? Jenis pekerjaannya Coba saya mau tahu Ada contohnya enggak? Buangan kayak gini ya Coba seperti apa Bu? Ngebuang Ini di buangin Oh Ibu pekerjaannya merapikan Berarti ini bagian untuk Di akhir buat baju ya Bu? Jadi kalau ada bahan-bahan yang keluar-keluar gini Ibu yang bersihin Ya cukup Saya ditaruh sini saja Bu Ibu nyaman dengan pekerjaan ini? Nyaman Pak alhamdulillah Nyaman ya Ibu Punya cita-cita enggak? Iya Suatu hari nanti Ibu akan punya konfesi seperti ini Mau Pak ada cita-cita Ada keinginan? Ada Ibu punya keterampilan di bidang ini? Rasanya iya? Iya Bisa jahit? Bisa gambar? Cuma buang benang doang sayang Pak Jahit bisa enggak? Enggak jahit Enggak bisa ya Cuma buang benang doang sayang Apakah ibu punya hutang? Punya Pak? Berapa? Satu lama Sampai sekarang Satu juta dua ratus Itu sudah berapa lama ibu berhutangnya? Sudah lama Pak Ibu suaminya kemana? Ada di rumah baru pulang Abis nyapu-nyapu ngepel dari masjid Jadi marboat Marboat masjid? Iya Rumah ibu jauh enggak dari sini? Dekat Dekat ya? Baik saya mau ke sana Boleh? Boleh Antarkan saya Lalu ibu gimana Kesahariannya Puasanya tahun ini Ada yang bolong atau tidak? Malam belum milah Enggak Pak Belum Belum ada yang bolong ya Alhamdulillah Lalu ibu nanti Lebaran Ruang kamu kemana? Biasanya Apa hanya di rumah saja? Hanya di rumah saja Hanya di rumah saja Gumpul sama suami dan anak-anak Iya Cuman keadaan orang tua baik-baik saja kan bu? Alhamdulillah baik Keadaan mertua baik? Baik Ibu sendiri gimana kesehatannya? Baik? Alhamdulillah Iya Gimana bu rumahnya? Ini Pak Ini? Iya Dekat ya? Sama tempat kerja? Iya deket Cuman beberapa langkah saja Mari ibu Tolong pertemukan saya dengan suami Jika di dalam ada anak-anaknya Gak apa-apa sekalian dipanggil Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak bisa keluar? Bapak sudah lama bekerja Sebagai marbot masjid Alhamdulillah Berapa penghasilannya Pak? Penghasilannya Per bulan Iya Semua 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 Kecil sekali Pak Dengan keikhlasan Agak Redok Hanya itu saja pekerjaan Bapak Iya Gak ada yang lain? Gak ada yang lain Bapak kenapa tidak Mempunyai dua pekerjaan Marbot masjid Iya itu sekaligus ibadah Tapi Bapak juga punya Pekerjaan yang Kominalnya juga besar Kan mau gimana pun Istri juga harus Dibahagiakan ya Pak Betul Sekolah Dan membutuhkan dana Satu juta Dua ratus ya Bu Satu juta dua ratus Ini rumah milik siapa Pak? Dikasih orang tua Orang tua dari pihak? Iya Dari pihak Bapak Sudah lama tinggal sini? Alhamdulillah Sudah lama Di dalam kok kenapa gelap sekali Apakah di dalam ada listrik Pak? Gak ada Gak di lampuan Gak ada listrik Ini rumah Yang belas sana Pak ada Yang belas sini belum beli Harus beli kabel sama lampunya Dibeliin karena kabel Buat makan Ruang udah ada buat beli kabel Malah buat makan ya Bu? Astaga Jadi waktu itu untuk beli kabel Berapa makan biayanya? Ya gede juga sih kabel Berapa Pak? Serol berapa ya? Dua ratus Dua setengah Satu roll Dan mau gak mau Harus tidak beli kabel ya Karena Satu keluarga ini Harus dipenuhi nih Untuk kepentingan perutnya Lebih berat gitu kan Jadi sudah berapa lama Tidak memakai listrik rumah ini Pak? Sudah lama Setahun Setahunan Lalu Ibu harapannya apa nih? Di kemudian harinya Apakah mau seperti ini terus? Gak mau Lalu Ibu maunya apa? Kalau punya modal Mama mau jualan Kecil-kecilan gitu Pak Mau jualan apa Bu? Biasa diajanan anak-anak Bapak aja lah Kecil-kecilan kali gitu Kali gitu Kajuran Kira-kira saya datang ke sini mau ngapain Bapak? Dua puluh Gak tau Dua puluh Kecil-kecilan kali ini mau ngapain Bapak? Saya terlalu berbahagia ya Pak Nanti sama di pasar Ibu akan ditemani oleh tankkeeper saya Temi Dan satu anggota BRIMOB di belakang saya Bapak Ari Ibu berpuasa hari ini Saya mau puasa jangan sampai batal Pelan-pelan saja Atau Ibu tidak kuat berlari jalan cepat saja Nanti Temi yang akan mengatur itu semua Kenapa Bu? Lemah kenapa? Kalau capek Bisa bicara sama Temi Untuk istirahat sejenak gak apa-apa Saya ucapkan selamat untuk Ibu Maya Berhak mendapatkan rejeki sebesar 12 juta rupiah Untuk Ibu habiskan Untuk Ibu belanjakan Dalam waktu yang sangat singkat sekali Hanya 33 menit Jika waktunya habis Dan uangnya masih tersisa Sisanya akan saya ambil Ibu Jangan sampai uang ini balik lagi ke dalam cover saya Sayang kesempatan ini Ya Ibu pergi ke pasar Belilah minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda Belanja dengan bijak Beli barang yang bisa dijual kembali Pergunakan untuk usaha Beli caberol Mesin jahit Kebutuhan sehari-hari Bapak ada yang mau dititip gak sama istrinya? Ya dengan aja biar Selamat aja di jalan Semangat ya Ibu Semangat ya Ibu Semangat ya Ibu kuatkan Ibu Terima kasih sudah menonton ya Beri apa ya Beri apa ya Kebutuhan Terima kasih sudah menonton ya Terima kasih sudah menonton ya